Intro Senin 20 Juni 2022, Ketua Umum Robito Alawiah Pusat bertemu dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan di International Convention Center IPB Bogor. Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, selaku Ketua Umum Robito Alawiah, dan Profesor Dr. Arief Satria SPMSI, selaku Ketua IJMI, bersama memimpin pertemuan. Pertemuan kedua lembaga ini menitikberatkan pada kerjasama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Saya kira ini kerjasama yang sangat strategis untuk pengembangan keumatan, untuk semangat meningkatkan kemampuan IPTEC dan IMTAC. Ini dua kata yang saya kira sangat penting untuk bisa terus dipertukarkan, untuk terus dikembangkan. Saya yakin banyak inisiasi-inisiasi kerjasama yang tadi sudah dibicarakan, sudah dibahas, berkata-kata soal peningkatan literasi IPTEC untuk para DAI, juga untuk para anggota IJMI, untuk peningkatan IMTAC. Kemudian kita akan mengadakan berbagai aktivitas produktif, juga dalam konteks pengembangan pesantren, di mana pesantren tidak hanya belajar ilmu agama, akan tetapi juga mengembangkan inovasi-inovasi teknologi untuk kemandirian ekonomi umat. Ini hal yang saya kira sangat penting dalam rangka menengah yang harus kita mulai dari sekarang. Alhamdulillah, tadi insya Allah akan menjadi kerjasama antara Rabi Toh dan IJMI, yang semuanya itu adalah untuk sebagai bekal kita, menghadap kepada Allah SWT, kita juga mohon kepada Allah, untuk mendapatkan hasanah di dunia atau hasanah di akhirat, itu perlu dua ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu teknologi. Ilmu teknologi tanpa agama tidak akan mendapatkan akhirat. Ilmu agama tanpa teknologi kita tidak mendapatkan dunia. Dua ini harus memang bergurasi antara ilmu agama dan ilmu teknologi, mudah-mudahan insya Allah antara IJMI dan Rabi Toh bisa saling sharing dalam masalah ini, sehingga kita dapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Amin. Selain itu pula, kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknologi juga dibahas dalam pertemuan ini. Sangat bersyukur dengan adanya pertemuan ini, karena pertemuan ini berarti jaringan dan kolaborasi serta networkingnya IJMI akan semakin kuat. Nah, IJMI kan sebetulnya memang memiliki program penguatan IPTEC dan IMTAG. Nah, ini salah satu misinya. Dengan kerjasama dengan Rabita Alawia ini, kita memiliki harapan bahwa akan membantu di bidang penguatan IMTAG. Nah, saya kira ini hal yang sangat positif. Yang kedua, tentu saja dengan adanya Rabita ini akan menguatkan jaringan IJMI, khususnya di bidang ekonomi juga, karena umat akan berkembang apabila ekonomi umat juga berkembang. Oleh karena itu, ini juga memang kita harus siapkan dan insya Allah setelah ini kita akan pertemuan-pertemuan detail, sehingga bukan hanya pertemuan, hanya ini saja pertemuan saja, tetapi kemudian ada kelanjutannya. Setelah melakukan pertemuan di ICC IPB Bogor, Ketua Umum Rabita Alawia, Al-Ustadz Taufik Asegaf, berkunjung di Masjid Keramat Empang, Bogor. Di awal kunjungan, beliau melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Keramat Empang, Bogor. Lalu dilanjutkan berziarah di komplek pemakaman Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Atos. Dilanjutkan kunjungan di kantor Sekretariat DPC Robito Alawia, Kota Bogor. Setelah kunjungan di Kota Bogor, Ustadz Taufik Asegaf menerima kunjungan tokoh ulama dari kalangan Habaib di kantor DPP Robito Alawia. Nabawi TV melaporkan. Nabawi TV melaporkan.